Intro Mencari timba si anak darah Di bawah sarang burung tempua Salam sembah pembuka bicara Selamat datang untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hefadukum Nah bertemu lagi dengan Umi Layla disini Kali ini kita akan membahas tentang kata serapan Silahkan disimak ya Namun sebelum memahami pembelajaran Alkah baiknya kita berteruah terlebih dahulu Video pembelajaran Budaya Melayu Riau Kelas 5 sekolah dasar Adapun tujuan pembelajaran kita adalah Cara mengetahui kata yang berasal dari bahasa Arab Atau kata serapan Kata serapan dalam Arab Melayu Seiring dengan masuknya agama Islam ke Nusantara Banyak pula kata dan istilah bahasa Arab Yang juga masuk ke dalam bahasa Melayu Contohnya nama-nama hari dan istilah-istilah syariat agama Islam Maka supaya tidak salah pengertian Telah disepakati bahwa setiap kata yang berasal dari bahasa Arab Harus ditulis pula menurut ejaan Arab Untuk mengetahui bahwa sebuah kata berasal dari bahasa Arab Adalah apabila di dalamnya terdapat salah satu dari huruf berikut Berikut kolomnya Ada ta, sa, ha, ho, za, 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 sya, so, do, to, zo, a, wo, fa, ko atau ka, dan ya Yang pertama Yang pertama ta, contohnya serikat Berserikat, perserikatan Hadiah, berhadiah, menghadiahkan Jadi huruf ta ini bisa di Ta bisa juga di Ha pada ujung kata Lalu sa, bahas, membahas, pembahasan Isnin, salasa, hadis Lalu yang ha, hasut, menghasut, menghasutkan Lalu ha, berhak, menghakkan Lalu ho Nah disini ada kata kabar Kalau dalam Arab Melayu Tulisannya adalah khobar Berhabar Mengkabarkan Ya diingat ya nana ibu Lalu contoh dari ho adalah Hilal Berhilal Menghilalkan Za Izin Berizin Mengizinkan Sekar Bersekar Mensekarkan Syair Bersyair Menyairkan Hasil Berhasil Menghasilkan Sabar Bersabar Kesabaran Hadir Menghadiri Kehadiran Ridho Meridoi Keridoan Tabib Bertabib Bertabiban Tama Tama Bertama Ketamakan Zalin Menjalimi Kezaliman Lapas Berlapas Keridoan Keridoan Ilmu Berilmu Berilmu Keilmuan Doa Berdoa Mendoakan Goib Kegoiban Menggoibkan Mashgul Maghrib Akhil Balik Faham Memahami Kefahaman Dan Seterusnya Yang Ibu Nah itu tadi Materi Tentang Kata Serapan Dalam Arab Melayu Sekarang Kita latihannya Nah latihannya Sesuaikan Makna Kata Menurut Kolom Berikut Demikianlah Materi Yang Ibu Sampaikan Selamat Belajar Selamat Mengerjakan Terima Kasih Assalamualaikum мен Terima Sampai Sampai